Saya berikan tepuk tangannya polis haria untuk 3 atlet untuk kebanggaan Indonesia yang hadir siang hari ini. Boleh sekali lagi tepuk tangannya to show our great support. Selamat datang di panggung. Boleh untuk para atlet mungkin bisa menyapa teman-teman media yang sudah hadir. Kevin dulu, Marcus dulu atau Ciko juga boleh. Silahkan. Masing-masing harus ya menyampaikan. Silahkan. Selamat pagi. Selamat pagi buat Pak Tung, Pak Alex, Pak Tung, Pak Tung, Semuanya. Terima kasih. Silahkan atas ini, ya, kalau sekarang mau kasih saluran. Ini namanya lempar bola ya. Selamat pagi buat Pak Alu, Pak Alu. Terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk datang ke Presiden. Eh, terima kasih. Mungkin boleh kita berikan raket, supaya lebih akar. Sudah nih. Tapi belum. Selamat pagi buat Pak Alu, Pak Armah, dan rekan-rekan Daya Hatsu, dan rekan-rekan media. Dan terima kasih atas semua kagian. Terima kasih. Baik, kita berikan tepuk tangan sekali lagi, boleh memberikan raket-rakan minggu-minggu kita. Baik, pertanyaan pertama nih, sebelum kita buka Q&A session untuk teman-teman media. First question is for Kevin. Apa sih harapan Kevin untuk Daya Hatsu, Indonesia Masters, 2022? Selah yang menang tentunya ya. Harapannya yang pasti ya, pengen bisa menang lagi. Terus ya, apa ya, semoga bisa membuat bulu tangkis juga semakin populer lagi di Indonesia, Terus ya, terutama, dan ya semoga penyelenggaranya juga sukses. Baik, terima kasih banyak. Berikutnya untuk Markus. Kita tahu bahwa Markus sudah berkompetisi, bisa dibilang, di hampir seluruh penjuru dunia. Tapi sebetulnya apa sih spesialnya berkompetisi di negara sendiri? Pasti spesial banget kan, hanya di Indonesia dan semua orang juga tahu lah kalau main di sini lebih meriah, lebih rame, penontonnya lebih antusias. Dan ya, kita sangat menanti-nantikan juga, hampir semua atlet di seluruh dunia sangat menantikan untuk main di Indonesia. Terima kasih. Berikutnya untuk Satria Rakyat dari Timur. Pertanyaannya tadi kan, Markus juga sudah bilang bahwa antusiasme fans itu luar biasa di Indonesia. Passion-nya itu luar biasa banget gitu ya. Tapi apa nih, message dari Chiko untuk para fans badminton di Indonesia ketika sekarang ini sudah memikirkan untuk datang di bulan depan untuk Daihatsu Indonesia Masters? Buat fansnya, yang mau dukungannya, dan semoga bisa meramaikan ke studihan. Itu juga memberi semangat buat kita semua. Baik, terima kasih banyak. Kita berikan semangat dong teman-teman, kita berikan beberapa tangan. Thank you for all the players. It's such a wonderful sharing session. You will now open the floor for Q&A session. Silahkan teman-teman media, kita langsung buka Q&A session. Silahkan teman-teman media.